Halo, saya Sila Kelina dari kelas 9 BF9. Pada video ini saya akan melakukan praktik perubahan energi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah, pertama ada lilin, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada benang berserta jarum, keempat ada pensil, lalu ada jangka, saya menggunakan jangka, lalu ada korek api, lalu ada gunting, dan terakhir ada tatakan lepek seperti ini. Cara membuatnya, yang pertama kita membuat spiral dari kertas, hasilnya kurang lebih akan seperti ini, dan jika kepanjangan bisa gunting, atau menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Selanjutnya, kita ambil kertas yang di tengah, yang jika di tarik paling atas, lalu kita bolongkan bagian tengahnya itu dengan jarum. Atau jika menggunakan jangka, mungkin di tengahnya sudah golong, karena ada jarum di jangkanya. Selanjutnya, ambil benang, lalu kita ukur sekitar 20-30 cm, lalu kita masukkan ke golongan yang di jarum. Jika benangnya sudah masuk ke dalam lubai yang ada di jarum, bisa mengikat ujung, menyatukan ujung-ujung benang dan mengikatnya, seperti sedang mau menjahit baju. Selanjutnya, jika benang di ujung-ujung benang itu sudah diikat, lalu kita masukkan benangnya ke dalam ujung kertasnya yang sudah dibolongi tadi. Masukkan benangnya lewat bawah. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita sisihkan dulu kertasnya dan jarum benangnya, lalu kita beralih ke jaring ini. Yang pertama, kita ambil lilin, lalu kita letakkan lilinnya agar lebih seluruh diri kokoh di jaring. Jika lilin sudah menyala seperti ini, kita ambil lagi jarum benang dan kertas yang tadi, spiral yang tadi, lalu kita letakkan di atas api. Spiral akan berputar. Itu adalah hasil percobaan yang berhasil saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.